Terima kasih Kalau kita mau turun kan hadisnya banyak Tentang banyaknya Kesalahan dianggap sebagai benar Kemudian juga berlaku menyimpang Dianggap sebagai hal yang biasa Keburukan-keburukan mulai tampah Dulu orang mau nonton yang kotor saja susah Sekarang masuk ke handphone Bisa diakses di kantong sendiri Paling jahat handphone ngeliat maksiat itu dipakai dalam sholat Apa gak malu sama Allah itu Baru nonton video kotor dimasukin kantong Dibakai dalam sholat Gak malu itu sama Allah itu Jaga diri baik-baik Mendekat pada Al-Quran Mendekat kepada sunnah Rasulullah SAW Cari orang-orang baik sekitaran Jaga pergaulan itu Kalau sudah baik, kurangi keburukan-keburukan Konsisten dengan itu semuanya InsyaAllah kalau terjaga demikian Selamat kita Tidak usah mikir jauh-jauh Kiamat akhir zaman Imam Mahdi macam-macam Pikirkan yang sekarang Yang sedang kita lalui Jelas? Kemudian juga konsisten pada apa yang dipelajari Kalau sudah paham seperti ini InsyaAllah Allah memberikan burhan Mencernak sesuatu itu jernih Jangan lalui Jangan lalui Jangan lalui